Harga karet ini sudah semakin membaik. Beliau mengatakan kalau di daerah mereka harga karet saat ini sudah mencapai harga Rp11.000 bahkan sampai ke harga Rp12.000 lebih untuk saat ini. Tergantung dari mutu karet yang kita jual. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouCam ADK. Channel Petani Kecil Indonesia. Senang sekali hari ini kita masih bisa berjumpa. Dan hari ini saya akan berbagi informasi mengenai kabar dan berita untuk harga karet terbaru untuk hari ini. Tentunya masih di tingkat petani. Mengenai harga karet untuk hari ini, harga karet ini semakin meningkat. Dan harga karet hari ini terus mengalami kenaikan. Dari hari ke hari, harga karet ini semakin meningkat. Walaupun kenaikan untuk harga karet ini masih di kisaran Rp100 sampai Rp500. Akan tetapi, ini adalah kabar baik buat seluruh petani karet. Bahwa harga karet ini sudah mulai meningkat. Nah, di video-video saya sebelumnya, banyak sekali sahabat-sahabat kita, petani karet yang berkomentar mengenai harga karet saat ini. Contohnya, sahabat kita yang berasal dari daerah Kalsel atau daerah Kalimantan Selatan. Bahwasannya di daerah Kalimantan Selatan, saat ini harga karet ini belum begitu stabil, belum begitu membaik. Beliau mengatakan, kalau di daerah Kalimantan Selatan, saat ini harga karet ini masih di bawah harga Rp10.000. Beliau mengatakan, kalau di daerah Kalimantan Selatan, harga karet saat ini masih di harga Rp9.000 per kilonya. Walaupun ada juga sahabat kita yang berkomentar di daerah lain. Beliau mengatakan, di daerah mereka, harga karet ini sudah semakin membaik. Beliau mengatakan, kalau di daerah mereka, harga karet saat ini sudah mencapai harga Rp11.000, bahkan sampai ke harga Rp12.000 lebih untuk saat ini. Ini untuk daerah lain ya. Nah, ada juga sahabat kita yang mengatakan, mungkin tergantung dari mutu karet yang kita jual. Pembeli atau tokeh karet yang membeli karet kita, ini memilih atau memilah karet yang bermutu baik. Sebab itulah, harga karet ini seringkali berbeda untuk daerah-daerah lain. Nah, semoga saja harapan saya, ke depannya nanti harga karet ini akan lebih merata, lebih baik, dan lebih stabil untuk daerah-daerah lainnya. Untuk hari ini, di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Ogan Kumring Ulu sendiri, untuk harga karet hari ini, harga karet ini mengalami peningkatan atau kenaikan yang sangat luar biasa. Ini adalah kabar baik dan kabar gembira buat petani karet Sumsel saat ini. Di hari ini saja, di hari Rabu ini, di tanggal 2 Oktober di tahun 2024, Untuk harga karet harian hari ini, di tingkat petani Sumsel, harga karet harian hari ini masih di kisaran harga Rp. 12.500, bahkan sampai ke harga Rp. 13.200 per kilonya. Nah, itu untuk harga karet harian, dan harga karet harian hari ini mengalami kenaikan. Sementara itu, untuk harga karet tender 1 minggu, untuk hari ini, di tanggal 2 Oktober di tahun 2024, di hari Rabu ini, harga karet tender 1 minggu atau harga karet mingguan hari ini, masih dibanderol dengan harga Rp. 13.600, bahkan sampai ke harga Rp. 14.500 per kilonya. Itu untuk harga karet mingguan. Nah, mungkin itu saja informasi dan kabar mengenai harga karet hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan terima kasih.